Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Oke kalau sudah, mari kita lanjut. Pujian berkelas Hosein Ho, melihat Timnas Indonesia, dia sampai terkejut melihat perubahan signifikan Timnas, dan berani katakan hal yang tak terduga ini. Nama Timnas Indonesia kian banyak diperbincangkan di mancanegara saat ini. Baik itu di ASEAN sendiri, di Asia, maupun di belahan benua Eropa sana. Tidak hanya dari Asia sendiri yang menyorot pemberitaan dari performa Timnas Indonesia, tapi dari berbagai media top Eropa bagian Barat juga melakukan hal yang sama, bahkan salah satu media Belanda mengatakan kalau Timnas Indonesia sedang hangat jadi buah bibir netizen di sana. Karena beberapa pemain Timnas saat ini memang berdarah Indonesia Belanda. Timnas Indonesia juga sempat disorot oleh media Qatar yang sebelumnya memang tidak memperhitungkan peluang Indonesia ke babak delapan besar. Namun hingga saat ini Indonesia sudah sampai ke babak semifinal, dan Qatar sudah angkat kopar lebih dahulu dari Indonesia. Indonesia juga disorot salah satu pelatih top dunia, yaitu Jose Mourinho. Dalam beberapa wawancaranya bersama wartawan lokal di sana, dia menyebutkan kalau performa Timnas Indonesia sudah naik sangat signifikan. Berbeda dengan Timnas Indonesia 11 tahun lalu yang dia kenal yang selalu mengandalkan lari dan bola-bola panjang. Kali ini Timnas Indonesia menurutnya bermain seperti Tim Eropa. Jose Mourinho sendiri memang pernah mendarat di Indonesia pada tahun 2013 lalu, bersama Chelsea saat itu, mereka berkunjung ke Indonesia dalam agenda uji coba melawan Timnas, namun saat itu bukan lawan yang seimbang yang dia dapat. Namun hanya permainan Timnas yang jauh dari kata indah di dunia sepak bola saat itu. Dia juga sampai katakan kalau pemain Indonesia tidak punya bakat bermain sepak bola, dan kritikan itu akhirnya sekarang menjadi pembuktian bagi Timnas Indonesia. Ini sungguh-sungguh di luar dugaan, Indonesia sudah berbenah jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Tim mereka terlihat solid, punya permainan yang indah, dan ada ruang taktik. Jelas ini berbeda dengan 10 tahun lalu, saat saya berada di sana, mereka bermain bola seperti tidak ada strategi, hanya lari-lari dan tendang bola jauh. Itu adalah permainan yang buruk ucap Jose Minho.